Dimana titik tidak masuk akalnya? Dimana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya? Rian gak punya bapak! Hai guys Kali ini gue akan membuahkan sebuah film tentang tutorial memiliki warisan Meski keluarga tak meninggalkan warisan Karena dengan warisan ini kalian bisa pake buat nombok kerja Serta daftar menjadi anggota halo Guys, kembali lagi bersama saya, Jason Limit Oke, tanpa berlama-lama lagi Mari kita gaskan Cerita yang full kedurhakaan ini Dibuka dengan seorang pria bernama Rian yang berprofesi sebagai builder kebun Dimana kebetulan hari itu gajian Sehingga si Rian pun ngeluh gajinya segitu-segitu doang Padahal udah satu abad kerja tapi tak ada kenaikan gaji Hal hasil si bos pun seketika memberikannya tutur seperti ini Kalau mau banyak uang, sana jadi bos aja Anjas, lagian gue heran tiap di film Azab Kerjaannya gak jauh-jauh dari builder kebun anjing Apakah ini mencerminkan Wakanda yang kekurangan infoloker? Mendengar hal tersebut, Rian pun pulang dengan ngedumel Hingga ia pun dipanggil oleh minion random Mengira Rian adalah Dani anak juragan karena Aduh Mas ini Mirip sekali yang ada di foto ini Buset, mirip dari mananya cuy Ini bocil ngep-ngep dibandingin sama begundal kematian Di sana Rian pun terang-terangan bilang Kalau itu bukan dirinya Yang padahal baru aja mau dikasih adiah skin legend badang Lalu ketika Rian sampai di rumah Maya sang istri pun memberikan infoloker Kalau juragan di sebelah rumah PRT lagi panen kegacoran Setelah gabung menjadi member Akademi Kriptul Hal hasil mendengar itu Rian pun menjadi full senyum Karena saat hari berganti warna Rian pun datang ke TKP dengan pura-pura menjadi orang susah Tapi Rian kan emang susah Kemudian di sana ia pun mendengar peribahan dari minion tukang rumpi ini Kalau juragan sana telah kehilangan cucunya ketika dulu pergi turnamen FF sendirian Tapi malah diculik dibawa ke turnamen Pabiji Mobile Hingga hasilnya hilang sampai sekarang Hal hasil Rian pun kembali mengingat kejadian kemarin Saat seorang minion random mengira dirinya adalah Dani cucu si juragan kebun Sehingga kini ia merubah rencananya Dari yang ingin melamar sebagai builder Menjadi ingin melamar jadi cucu si juragan Nah di hari itu juga Si Rian pun datang menghendap-hendap seperti tokek Untuk mendengar percakapan juragan Yang ingin menggibahkan seluruh warisannya untuk sang cucu Kalau udah ketemu Bahkan ia juga membuat sembara Siapapun yang berhasil menemukan cucunya Akan diberikan satu orang El si rudal ku tak pernah meleset Kemudian si Rian pun pulang Dengan membawa pakaian yang mahal-mahal Dengan paperback love-love penuh akan cinta ini Dimana ia menyuruh sang istri Untuk menjaga dirinya sendiri di rumah Mulai besok karena kebetulan ia ada peroyak di kota Dan ketika hari udah berganti warna Kini Rian pun udah prepare OTW kerjaan yang dimaksud Meski hari dipenuhi hujan di wilayah Nganjuk City Dimana ketika sampai di lokasi tujuan Rian pun bertemu dengan minion random kemarin Yang tiba-tiba mengatakan hal yang membagongkan Jadi begini pak Sebetulnya saya adalah Dhani Cucu dari kakek Rahman Enak bener ngekung-akunya anjing Namun si minion ini yang merupakan RT disana Dengan gampangnya digeble-geblegin Saya langsung bongkar album foto di rumah Dan saya menemukan ini pak Ini pak Saya menemukan foto sama kakek dulu Yang ternyata Rian mendapatkan foto tersebut Dengan cara menjadi ahia maling di rumah juragan Hanya untuk ngemaling sebuah album foto Udah masuk rumah orang kaya Terus cuma ngambil foto Lagian orang kaya mana yang rumahnya Kagak ada CCTV Disana si bapak-bapak Facebook ini pun malah percaya Setelah sadar dengan hadiah saimbarannya Berupa satu orang Elsie Yang siap menemannya kemanapun Lagian Orang hilang sekian tahun Tapi ditemuin malah masih satu kampung Mana mungkin Nah dari itu juga Si Bugunal ini pun diajak datang ke rumah sang juragan Yang lalu terjadilah acting di dalam acting Apalagi lebih gendengnya lagi Ini si juragan malah langsung percaya Kalau ini cucunya Hingga bisa membuatnya full senyum Begitu juga Rian yang full senyum Termasuk juga Pak RT ini Yang langsung full senyum Karena tak sabar menantikan hadiah Pemberian sang juragan Anak hilang puluhan tahun Modal foto pas masih kecil Terus ditemuin ternyata masih satu kampung Ah sudahlah Kemudian di hari itu juga Si juragan Didin pun memperkenalkan cucunya Yang udah ditemukan ke para builder kebun Yang tujuannya ingin berflexing Kalau kini dirinya udah tak kesepian Serta sekalian ingin menggibahkan Wawonang kalau perkebunan ini Akan dikelola oleh cucunya Anjas The real kekuatan seorang kakek Ini kalau juragan jadi presiden Bisa-bisa cucunya jadi manajer di Pertamina Eh Saya harap bapak-bapak disini Bisa ikut membantu saya Baik juragan Bentar Ini Mereka seriusan kagak ada yang kenal sama Rian Mereka kan satu kampung cuy Nah hari demi hari Kini Rian pun sudah Sa dipanggil dani oleh para warga kampung Yang entah mereka tiba-tiba lupa ingatan Atau gimana Bahkan cinema ini pun dengan gampangnya percaya Kalau ini begundal adalah cucu juragan didin Bukan tetangganya yang hidup Kismin Anjas Test speed bang Tronton suka melihat aksi ini Kala itu di jalan Rian pun bertemu oleh emama yang sedang mencari tanah Hingga ia pun menawarkan tanah kakeknya Yang padahal kagak dijual Dan dari sini kita pun diberitahu Kontak begundal Rian 0821 776 3457 Yang bisa kalian hubungi Jika ingin mempelajari ilmu tutorial Menjadi kaya Sikat guys Kita WA dia Ketika pulang Rian pun langsung mengambil surat tanah Tanpa memperdulikan didin Yang padahal lagi sekarat Karena gak dibeliin obat Terlebih lagi udah tau diri sekarat Si juragan pun memaksakan diri Untuk sholat bareng anak buahnya Hingga selesai sholat Saat diangkat Malah kuspling angkat Ogoh-ogoh Si juragan pun tiba-tiba Tepar mengenaskan Ini kalo beliau Wasted Rian Auto gacor parah cuy Di sisi lain Rian pun ketemuan dengan Pembeli tanah Namun transaksinya Harus dibatalkan Akibat emama ini Begitu cerdas Tak seperti tukang beli tanah Di film-film sebelumnya Tung ben ada yang pinter ya Biasanya langsung Dil-dil aja itu Mendengar itu Sirian langsung pulang Dengan esmosi Apalagi kakeknya Baru aja habis Tepar Dimana ia langsung Menyuruh kakeknya Untuk menandatangani Surat penghibahan tanah Yang tentunya Si kakek tak mau Sebab kini Ia udah merasakan Klorian bukanlah cucunya Yang selama ini Menghilang dari lain Namun meskipun begitu Pada akhirnya Si kakek pun Mau menandatangani Surat pergantian nama Atas tanah Yang diambil oleh Rian Gampang bener Diancem cuy Nah di rumah Maya pun melihat Seorang manusia berbatang Yang lagi mencari Tentang kakeknya Yang hilang Dan rupanya Manusia berbatang ini Adalah Dani yang asli Yang selama ini Dicari-cari Yaelah Bekel habis Dan makanya pulang Anak di foto ini Mirip banget sama suami saya mas Buset Kayak pernah liat Rian Sewaktu kecil aja Disana si Dani ini Kebingungan Mencari kakeknya Yang gue gak habis Fikir disini Lu kan cucu aslinya Lah Ngapain kagak tau Rumah kakek sendiri anjing Disisi lain Akhirnya si Rian pun Berhasil menjual Tanah tersebut Sehingga mendapatkan Amplop coklat Yang full cuan Tapi beroja menerima cuan Datanglah seorang builder Yang menagih gaji Kamu ini gimana sih Baru juga saya terima uang Udah diminta lagi Dasar serakah Apa hubungannya sama serakah Sat Sedangkan di tempat Dani Selagi mencari kakeknya Ia pun sempat melakukan Beberapa endorse Ke seorang minion Yang kakinya serasa Ingin terdelete Dari dunia Itu apa namanya mas Permen Permen Buset dah Tulisan udah di caps Loh gitu Pake nanya itu apa namanya Setelah melakukan endorse Dani pun bertemu mama Yang berhasil tau Dimana keberadaan kakeknya Plus memberi Dani Sebuah kebagongan Ucunya kakek Rahman itu Udah ada di rumah kakek Rahman Apa Lagian menghilang dari kecil Sampai segeri gaban Baru inget pulang Kala itu Dani yang asli pun Diantarkan ke rumah kakeknya Dan berhasil melihat Sebuah tindakan yang sangat Family friendly Udah lah Udah lah kaya gak usah ceramah Aku capek dengerin kakek ngomong terus Wah Ramah sekali ya si Rian Alhasil Dani pun langsung Datang menolong kakeknya Hingga Rian pun terbagongkan Ketika mendengar Nama manusia berbatang Yang menolong kakeknya Kamu siapa Saya Dani Cucunya kakek Rahman Ini kalau sampai Rian masih dipercaya Dani yang asli Ah Udah lah Gas lah Ambil istri Rian aja lah Dan Hingga mengetahui Kalau ini adalah Dani yang asli Rian pun mencoba Melakukan baku antam Dengan dorong-dorongan Terlebih dahulu Sampai kejadian ini Dilerai oleh Pak RT Sebelum ada salah satu Dari mereka Yang langsung Wasted Ini datang kesini Mengaku sebagai Cucunya kakek Rahman Karena dia mengharapkan Harta warisannya Dan yang kami tahu Cucu kakek Rahman Adalah mas Dani Buset dah Gimana caranya Nyadarin mereka semua ya Gue juga bingung Kakek Rahman Mungkin lebih tahu Siapa sesungguhnya Cucu kakek Jujur saya Jujur saya Gak tahu Dia aja yang jadi Kakek Gak tahu Apalagi para warga Ini si kakek Beneran punya cucu Apakah gak sih Kali itu si Dani pun Malah diusir dari sana Oleh kakeknya Karena ia tak mengenali Siapa Dani ini Kenapa gak nanya ini Siapa nama orang tuanya sih Kan jadi tahu ya Buset dah Hal segampang itu Mereka kagak kepikiran Anjing Terlebih lagi si Dani Malah mau diusir Begitu saja Tanpa memberikan bukti Yang lebih akurat Kalau ia memang benar Cucu kakek Dindin Jadi ini film Cuman full isi Cucu yang tertukar kah Di sisi lain Maya pun sedang mencari Rian yang belum juga pulang Sampai ia pun hampir Tertabrak mobil Yang ternyata adalah Rian Namun Rian malah Tiba-tiba kabur dari sana Dan Maya berusaha Mengejar menggunakan Jasa tukang Ojek Random Dimana hingga hari Berganti warna Si Maya masih ngejar Rian Ini Ini ongkosnya berapa Cuy Seharian nyawa ojek Tapi saya nyata Kunjung ke kejar Sampai ia kembali Bertemu dengan Dani Yang lalu mencurahkan Keluh kesahnya Terus Waktu saya Mau cari suami saya Saya hampir Ketabrak mobil Mas Buhan Allah Eh 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 Lah kok malah demen Disana Maya pun Memperlihatkan foto Begundal suaminya Yang membuat Dani pun sadar Kalau Dani di rumahnya Adalah suami woman ini Hal hasil Si Maya pun minta Diantar ke rumah kakeknya Untuk menciduk suaminya Yang selama ini Menghilang dari Len Ngaku kerja di kota Tahu-taunya Masih satu kampung Nah ketika hari Udah berganti skin Saat Rian mengantar Si kakek healing Beliau pun udah mulai Kepikiran Tentang laki-laki kemarin Yang datang ke rumahnya Sehingga Rian yang udah Makin takut Penyamarannya dibongkar Ia pun langsung berbicara Melalui moda toa Yang nyangkut Di usus besarnya Nggak bisa ditunda lagi Aku harus buat kakek ini Cepat mati Meluncur bosku Disana dengan gendengnya Dua manusia ini Malah melihat doang Bantu kagak Jadinya si kakek Dindin Pun akhirnya nyungsep Dan ketika nyungsep Barulah Dani menolong Ditambah dengan Para warga yang datang menolong Sampai Maya pun Mengungkapkan Kata-kata Kebenaran Ya Ya nggak salah sih Ini si Dindin Auto nyusul kan Mendengar cangkem Kebenaran itu Si Rian pun langsung Mendorong Maya Sampai tepar Padahal kondisi Lagi bunting besar Hal hasil dua korban pun Seketika dilarikan ke rumah sakit Yang membuat RS itu Langsung full senyum Gacor kang Dimana kata dokter Kalau si kakek perlu Pendonoran darah Secepat mungkin Jadi bagi anggota keluarga Diarap mendonorkan Namun karena Rian ini Takut darahnya tak cocok Ia pun berusaha Untuk menukar kantungnya Tapi untungnya Salah satu suster Disana rupanya Cukup cerdas Sampai berhasil Menciduk Rian Jelas Saya tahu Bapak ini masuk Untuk menukar kantung darah Pak And just tumben Gue lihat suster Di sinetron Ngomong gini cuy Biasanya full AFK Berdiri sambil Ngerjain ulangan Mendengar itu Para warga Semakin curiga Kalau Rian bukan Cucu si kakek Apalagi suster ini Berhasil mengungkapkan Kalau darah Rian Tak cocok dengan Kakek Dindin Hal hasil Ketika ada kesempatan Rian pun langsung Kabur dari sana Sementara Beberapa hari pun berlalu Si Maya rupanya Udah melahirkan Dan Selamat Baru kali ini Ada orang Kedorong Tersentuh Beton Masih hidup Cuy Apalagi bayinya Kemudian ketika Para warga pergi Datanglah Rian Yang langsung Menyalahi Maya Karena akibat Ia berflicker Ke rumah si kakek Kini rencananya Gagal total Dan di ruangan lain Si kakek akhirnya sadar Dan bisa-bisanya Kagawa Sted Disana ia pun Akhirnya menceritakan Kenapa bisa berpisah Dengan sang cucu Dan pada akhirnya Ia pun sadar Kalau selama ini Manusia berbatang Inilah cucunya Udah gak masuk Akal lagi Cuy Tinggal tanya Nama orang tua Aja beres lho Padahal Nah malam harinya Karena udah ketahuan Kebegundalannya Rian pun datang Ke rumah kakek Dindin Untuk menilai Beberapa barang Dan juga uang Kebetulan mereka Berdua lagi ada Di rumah sakit Namun setelah Namun setelah Terus gagal Gagal gacor Parah Padahal uang tersebut Baru aja mau dipake Nyalek Dan bagi-bagi Giveaway Agar kepilih Terlebih lagi Kini ia pun Harus kembali pulang Dengan kaki yang Sudah cederah Hampir terdelete Dari kehidupan Begitu juga nyawanya Dan ketika Melihat Maya Si Rian pun Langsung menyalahinya Karena dirinya Udah bisa hidup enak Tiap hari makan jengkol Dan streaming Tanpa buffering Kebetulan si kakek Maka Starling Jerinya merasa Sang istri Begitu mem-BGG Stekan bagi Rian Ia pun langsung Diusir dari sana Bersama anaknya Yang saat di jalan Bertemulah ia Dengan si Dhani Mbak Dewi Ngapain disini mbak Saya diusir Dari rumah Maka suami saya Bentar Ini si Maya Baru melahirkan kan Ini calon Bocil Ngep Ngep Kenapa udah segede gini Aning Disana Dhani pun Mengajak Maya Untuk ikut dengannya Ke Oyo Nggak dong Untuk ikut dengannya Dan tinggal Sementara di rumah Kakeknya Dimana ketika Beberapa hari berlalu Maya pun datang Ke rumah Untuk menjenguk Rian Yang kesusahan Dalam berjalan Sambil ditemani Efek JJ brutal Tapi berwajah datang Si Maya malah Kembali diusir Apalagi Dhani Yang mencoba meminta Surat tanah Yang dicuri oleh Rian Ia pun malah Mendapatkan kata-kata Yang sungguh Sinting Enak aja kamu Surat itu milik saya Nggak ada satu orang pun Yang bisa ngambil dari saya Termasuk kamu Era tahun berapa sih ini Yang baru tercipta Berpolisi tidur doang kah Bisa-bisanya Kagak lapor polisi Nah setelah Mengusir mereka Saat Rian ingin Membuat kopi Untuk persiapan Ikut Masterchef Meski Rian Kagak ada cindo-cindonya Terjadilah Sebuah efek Mematikan Ia membuat rumah Rian Auto kebakaran Bahkan kebakaran ini Membuat gunung api meletus Yang entah ini Ada di mana Tapi sayangnya Hal tersebut Cuman mimpi Yaelah Gua tergenjutsu Anying Kemudian ketika bangun Rian pun datang ke sungai Untuk cuci muka Sekalian cuci mata Mengira ada bidadari Yang sedang Mengtutorialkan Cara mandi Tapi Aduh Sebuah editan Yang realistis Pun menerjang Rian Membuatnya Hanyut Kedalam sungai Amazon Persilet Yang ada Di Nganjuk City Namun untungnya Disana ada Dhani Yang mencoba Menolongnya Dengan tarik Tambang Menggunakan Tali Buset dah JJ brutal Anying Tapi apadah ya Si Rian malah Kembali Hanyut Dan berhasil Diselamatkan Ketika Nyangkut Di batu Yang kini Rian pun Auto kedinginan Bahkan Saat dibawa pulang Si Rian belum Juga terdelete Dari dunia Tapi beruntung Ada kakek Dindin Dimana berwajah Datang Dan memegang Jenong Rian Si Rian pun Tiba-tiba Mengembuskan Kentu Terakhirnya Kakek Dindin Punya mata-mata gua Nah singkat cerita Saat Rian OTW Ke pemakaman Ya Allah Kok jalannya rame banget ya Gak kayak biasa Ini kita kayak gini Ya gimana kagak rame Kalian AFK Blokade jalan Dan ketika Berjalan beberapa kilo Akhirnya mereka Sampai di pemakaman Yang tertumben Banget kagak Sampai malem Dan ternyata Kata-kata gue Salah Karena mereka Di pemakaman Sampai malem Kebetulan baru Selesai bikin Li yang lahat Dimana selesai Mendoakan Rian Sekalian Maya nitip pesan Jaga diri Baik-baik Dinerakan Murut Kalau lagi Dicambuk Sebuah efek pun Tiba-tiba terjadi Yang sekaligus Menjadi penutup Bagi film ini Apapun efeknya JJ Brutal Is number one Cuy Tiba-tiba Tiba-tiba Tiba-tiba